Nasionalisme itulah adalah bagian daripada Islam itu sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kethiran tayyiban mubarakan fih Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Muttaqin Pak Ahmad Suherman Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu, keberkahan hidup Mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha Yang kami hormati juga Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Bapak Makmun Yang luar biasa Masya Allah Ternyata beliau atlet juga ya Pimpong juga ya Masya Allah Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan selalu Diberikan keturunan yang soleh dan soleha Dan beserta jajaran DKM Masjid Al-Muttaqin Serta Bapak Pak dan Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini Adik-adik yang Masya Allah tadi sangat luar biasa Dengan berbagai macam perlombaannya Mereka-mereka inilah yang akan menggantikan kita Ketika kita dipanggil Allah SWT Kita akan sudah punya hujah Alasan dihadapan Allah Ya Allah kami telah menyiapkan generasi selanjutnya Untuk memakmurkan masjid engkau Salah satunya adalah Masjid Al-Muttaqin ini Jadi dalam kesempatan Siang menjelang zuhur ini Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ma'mun Bahwa Alhamdulillah tentunya kita ucapkan Kepada Allah SWT Tepatnya pada hari Rabu kemarin Kita memperingati sejarah Atau memperingati kemerdekaan kita yang ke-77 Di sini saya membuat slide show Powerpoint Jadi bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia Dalam perspektif Islam itu sendiri Jadi banyak diantara kita membenturkan Kalau dia seorang Pancasialis Dia tidak Islami Kalau dia seorang Muslim Islami Dia tidak nasionalis Nanti apa kaitannya Apakah ini berkontraproduktif Atau ini berlawanan satu dengan yang lainnya Antara Pancasila dengan konsep kita Dalam agama Islam Nanti akan kita bahas di sini Yang pertama di sini Sebelum itu kita Sebelum kita menyelami Apa itu bagaimana Kemerdekaan bangsa kita Yang tepatnya 77 tahun yang silam Di sini makna kebebasan dalam Islam Sebelumnya sebelum saya membuat slide show ini Materi saya berbahasa Arab sebenarnya Tetapi karena panitia minta slide show Jadi saya terjemahkan Jadi makna hurriyah Hurriyah itu adalah kebebasan Apa konsep kebebasan dalam Islam itu Bahkan ada ungkapan hubbul watan minal iman Ini hadis atau bukan? Ini bukan hadis Ini bukan hadis Akan tetapi madmunnya Madmunnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Hubbul watan minal iman Mencintai tanah air Adalah sebagian daripada iman Sebelum itu Saya sampai jam berapa ya? Takutnya kebebasan Sepuas Sebelas Empat lima Nanti saya batasin ya Mungkin biar ada tanya jawab kita Biasanya saya mengisi kajian Di beberapa tempat Biasanya 10 menit Menjelang Berakhir Itu saya berhenti Untuk tanya jawab biasanya Nanti akan saya atur coba ya Jadi Kenapa hubbul iman Atau hubbul watan minal iman Ini adalah Walaupun bukan hadis Akan tetapi Bermakna Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Sebelum saya membahas detail Tentang kemerdekaan kita Jadi konsep umumnya Secara global Berkaitan dengan Hurriyah tadi Kemerdekaan tadi ya Kebebasan secara pribadi Kebebasan secara Sosial masyarakat Dan lain-lainnya Islam datang Saya katakan Itu adalah membebaskan Ya Membebaskan dari Hal yang tidak bebas Menjadi bebas Ya Nah ini ya Jadi ini jawaban Pertama Bahwa konsep Islam itu Tidak bisa Dibenturkan Dengan konsep Nasionalis tersebut Saya ingin mengatakan Salah seorang sahabat Diutus oleh Rasulullah SAW Kemana? Ke Persia Apa kata Huzzaifah ya Beliau ini namanya Huzzaifah Beliau ketika Diutus ini Liuharrirannas Min ubudiyatil ibad Ila ubudiyati Rabbil ibad Ya katanya gitu Saya datang punya Satu misi aja Katanya ya Bahwa surat dari Rasulullah SAW Untuk membebaskan Ya Dari penghambaan manusia Kesesama manusia Kepenghambaan manusia Kepada Tuhannya manusia Siapa dia? Allah SWT Ya Jadi itu adalah Misi utama Ya selain akidah tentunya ya Mentauhidkan Allah SWT Akan tetapi Di samping Misi datangnya Islam itu sendiri adalah Pembebasan itu sendiri ya Jadi salah Kalau misalnya Ada yang mengatakan Bahwa Islam itu Tidak nasionalisme Tidak nasionalis Tidak cinta tanah air Justru yang paling nasionalis Itu adalah agama Islam Saya katakan Nanti akan saya beberkan Dalil-dalil Atau Apa namanya Alasan-alasan yang lainnya Contoh yang lain Rasulullah SAW Bayangkan ketika hijrah Dari Mekah ke Madinah Apakah senang Rasulullah SAW Tentu tidak Sedihnya sangat luar biasa Sampai diutarakan oleh Rasulullah SAW Hai Mekah Seandainya Saya tidak diusir oleh Penduduknya Maksudnya adalah Kafir Quraiz Saya tidak akan Meninggalkan Mekah Di sini Itu dengan rasa pilu Rasulullah SAW Meninggalkan Mekah itu Begitu sedihnya Rasulullah SAW Meninggalkan Tanah air beliau Itu adalah Tanah Mekah itu sendiri Kalau Mekah itu Kalau kata bahasa Rasulullah Adalah Sebaik-baiknya Permukaan bumi Atau sebaik-baiknya Tempat di muka bumi ini Adalah Mekah itu sendiri Yang kedua adalah Madinah Musjid Nabawi Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Nah Mekah ini Adalah terbaik Permukaan bumi Atau tempat terbaik Di muka bumi Nah ketika Rasulullah hijrah Dari Mekah ke Madinah Begitu pilunya Begitu sedihnya Rasulullah SAW Sampai diutarakan Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Rasulullah Mempunyai fitrah Tersendiri sebagai manusia Rasulullah lahir di Mekah Tanah air Rasulullah apa? Di Mekah itu sendiri Rasulullah hijrah Pada tahun keberapa? Tiga belas tahun Kenabian Rasulullah menjadi nabi Pada umur Empat puluh tahun Empat puluh ditambah tiga belas Lima puluh tiga Lima puluh tiga tahun Rasulullah SAW Tinggal di Mekah Hidup di Mekah Segala problematika Kehidupan Rasulullah di Mekah Problematika dakwah di Mekah Sisanya tinggal di mana? Di Madinah Berapa tahun? Sepuluh tahun Sepuluh tahun saja Jadi Wajar Rasulullah SAW Begitu sedih Makanya Banyak para ulama Mengatakan Ya benar Kubul watan minal iman ini Bukan hadis Akan tetapi Memaknai Semakna Dengan makna dalam Al-Quran Makna dalam hadis Itu sendiri Yang seterusnya adalah Ayat Al-Quran Terkait cinta tanah air Begitu banyak Ini Ini sifatnya tidak Sarih Sarih Kalau dalam usul Fikir itu ada Sarih Ada yang Sifatnya Isyarah Sifatnya Isyarah Bagaimana Bahwa Ayat-ayat Tentang Hirobah Dalam Fikir Ada namanya Hirobah Hirobah itu Seperti Apa ya Kalau bahasa Indonesianya Bajing loncat Mungkin ya Bajing loncat Merampok Begal Itu Hirobah Namanya ya Nah hukuman Untuk Hirobah ini Itu sangat fatal Sampai Kalau dia membunuh Ya dibunuh lagi Ini dalam Fikir ya Nanti akan saya korelasikan Dengan Apa yang namanya Konsep Hubul Watan Di sini Mencintai tanah air ini Mencintai tanah air adalah Bentuk daripada Aplikasi daripada Nasionalisme Itu sendiri Hirobah itu Kalau dia misalnya Membunuh Harus dibunuh lagi Kalau dia mencuri Biasanya Dipotong tangannya Ya Tetapi kalau Hirobah ini Lebih parah Daripada mencuri Ya Karena Kalau mencuri itu kan Sarikoh ya Kalau dalam Fikir ini Sembunyi-sembunyi Ya Mencuri Suatu barang Yang barangnya itu Disembunyikan Dan cara Mencurinya adalah Sembunyi-sembunyi Itu mencuri Sarikoh namanya ya Tapi Hirobah adalah Mengambil barang Dengan terang-terangan Dengan Dengan apa Barang yang terang-terangan Cara terang-terangan Itu Hirobah Nah ini Perbedaan antara Sarikoh dengan Hirobah Nah hukumannya juga Itu berbeda Hirobah ini Bisa Apa namanya Dibunuh lagi Ya Bisa di Ya Lebih banyak Atau lebih berat Daripada Hukuman Sarikoh tersebut Ya Bahkan Dipotong tangannya Lebih daripada itu Kalau dia mencuri Dipotong tangannya Kalau dia membunuh Dia dibunuh ya Kenapa bisa seperti ini Ternyata Para ulama Mengatakan Sudah cukuplah Orang yang menjadi Korban Begal tersebut Itu dalam Perjalanan Atau Keluar Dari Tanah air Dia Begal itu Apa sih Begal itu adalah Mengambil Barang dengan Paksa Bagi orang Dalam perjalanan Orang dalam Perjalanan ini Ini syarat Makanya Isyaratun Nas Dalam Al-Quran Orang dalam Perjalanan tentunya Sedang meninggalkan Tanah air dia Sedang meninggalkan Daerah kelahiran dia Kalau dia lahirnya Misalnya di Jawa Barat Dia mengadakan Perjalanan ke Sumatera dengan Bis Berarti kan Sedang meninggalkan Bukan tanah air Berarti kan meninggalkan Tanah kelahiran Seperti itu Anggaplah di Jawa Barat Dan lain-lainnya Nah cukuplah Azab Kepedihan Kesedihan Daripada meninggalkan Tanah air itu Kata para ulama Itu sudah Membuat Hukuman orang Yang membegal tersebut Itu begitu berat Nah banyak Ayat-ayat yang lain juga Hadis Rasulullah S.A.W. terkait Cinta tanah air Tadi sudah saya Isyaratkan Bagaimana Rasulullah S.A.W. begitu sedihnya Ketika meninggalkan Apa namanya Mekah Momen sejarah Islam Terkait cinta Tanah air Nah ini Berkaitan dengan Bahkan prinsip Watoniah Prinsip Watoniah Ini adalah Watoniah ini Kalau misalnya Kita terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Berarti apa Nasionalisme Kalau misalnya Ada namanya Kobaliyah Dalam bahasa Arab Kobaliyah ini Berarti kan Kesukuan Ada yang sifatnya Itulah Pak Guyuban Dan lain-lainnya Apa sikap Islam Dalam hal seperti itu Saya ingin Makanya konsep Hal-hal seperti ini Saya ingin tarik kepada Konsep Islam itu sendiri Apakah boleh Atau tidak Nah konsep tanah Kita mencintai tanah air Nasionalisme Berarti itu bagian Daripada Islam Itu adalah bagian Daripada fitrah itu sendiri Ketika kita misalnya Dari suku Sunda Ada orang dari suku Jawa Ada orang dari suku Sumatra Ada orang dari suku Kalimantan Dia membuat Pak Guyuban tertentu Boleh atau tidak Saya katakan boleh Dengan syarat Itu menjadi Apa namanya Sarana Wata'awanu Alal birri Wata'kwa Wala ta'awanu Alal Ithmi Wal'uduan Segala perkumpulan Yang sifatnya Kesukuan Misalnya Disatukan dengan Olahraga tertentu Disatukan dengan Negara tertentu Nah ini nasionalisme Kita disatukan dengan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Sabang Sampai mana Sampai mana sekarang Masih Merauke ya Atau sudah Pisang Dari Sabang Sampai Merauke Dengan bingkai Apa namanya Bineka Tunggal Ika Ada yang suku Sunda Suku Jawa Suku Batak Suku Kalimantan Makassar Dan lain-lainnya Itu disatukan Yang dengan Namanya Indonesia Disatukan Itulah konsep Daripada nasionalisme Tersebut Itu bagian Daripada Islam Itu sendiri Nanti ada tulisan saya Tulisan saya Nanti di bawah Tulisan saya Ketika Perang Antara Israel Dengan Gaza Nanti akan Saya bacakan Dan saya akan Kupas Sedikit demi Sedikit Jadi Disini Konsep Secara global Makna Hurriyah Atau kemerdekaan Itu adalah Bagian daripada Islam Masih banyak Dalil-dalilnya Mungkin satu lagi Saya ingin tambahkan Sebelum Datangnya Islam Ada gak yang namanya Budak Banyak Maka dalam Islam Dalam Al-Quran Fathahriru Rokobah Maka Merdekakanlah Budak Berarti kan dia merdeka Tahun berapa Ketika dia sudah Tidak jadi budak lagi Kita sebelum 19 14 17 Agustus 1945 Kita masih dalam Perbudakan Kepada Yang menjajah kita Entah itu Jepang Atau Belanda Tetapi ketika kita merdeka Namanya merdeka itu apa Menjadi Saksun hurri Orang yang merdeka Bebas Hak asasi manusia Untuk melakukan segala sesuatu Selagi tidak merugikan Orang lain Itu makna hurriah Dalam Islam Nah makanya ketika Islam datang Perbudakan ini Demi Sedikit demi sedikit Secara berkesinambungan Itu diapus dalam Syariah Islam Bagi misalnya Bagi suami istri Yang berhubungan di bulan Ramadan Hukumannya apa Fatahri Rurokobah Bagi orang yang Bersumpah Bersumpah terus menyalahi Sumpahnya Apa hukumannya Fatahri Rurokobah Dan lain-lainnya Tujuannya apa Dengan ada syariat Islam itu Misalnya ketika Datang Awal mula Risalah Islam itu datang Anggaplah Ada budak itu Ada seribu Anggaplah Contohnya Di Mekah Bayangkan Dalam waktu Sepuluh tahun Berkurang gak Perbudakan Masih tetap seribu Atau akan berkurang Akan berkurang Menjadi lima ratus Menjadi empat ratus Menjadi tiga ratus Ya Ini adalah Hikmah Ya Bahwa Syariat Islam itu sendiri Itu Menghapuskan Perbudakan Itu sendiri Perbudakan kalau bahasa kerennya Kan kolonial Kolonialisme Penjajahan Itu kan perbudakan Kalau di masa Jepang Kita namanya Romusa Masa Belanda Rodi Walaupun memang Di sejarah-sejarah Belanda Dibiaskan Sejarah itu Kalau kita kan Di sejarah-sejarah kita Dikatakan bahwa Memang Belanda Pernah menjajah kita Ketika saya Berdakwah Ke Eropa Tepatnya di Belanda Di beberapa negara Saya diskusi dengan orang-orang Belanda Di situ Mereka tidak tahu sejarah ini Ternyata orang-orang milenialnya Tidak ada di sejarah kita Yang ada adalah Di sejarah kita itu Bahwa orang Belanda Memakmurkan Indonesia Oh enggak Kata saya Kalian itu menjajah Kita kata-kata wajah Karena kita teman kan Tetapi itulah yang terjadi Yang real waki Jadi ini pentingnya kita Melihat sejarah Kalau ada ungkapan Jas merah Apa itu Jangan lupa Sejarah Indonesia apa Gimana bahasa Indonesia nya Jangan lupakan sejarah Jangan sekali lagi Lepakan sejarah Ada juga ungkapan Jas hijau Jangan lupa Jangan sekali Lupakan Jasa para Ulama Ya Orang ternyata Hanya sejarah Sejarah Indonesia saja Secara konsep Nasionalis Akan tetapi Konsep keislaman ini Sudah mulai Dijauhkan Nanti akan saya bahas secara detail Bagaimana Daur Atau peranan kita Sebagai seorang muslim Bagaimana ulama-ulama kita Bagaimana pahlawan-pahlawan kita Dalam memerdekaan itu Semangatnya bukan Ternyata bukan semangat nasionalisme Awal-awal itu Semangatnya adalah Semangat beribadah Jadi ingin saya katakan Beribadah dengan nasionalisme Tidak bisa dipisahkan Maka tapi di media Terkadang Pancasila untuk Menggebuk Siapa? Para muslim Itu sangat salah Justru yang Pancasila itu Lahir daripada Tubuh orang islam itu sendiri Bagaimana Tanazul Dalam bahasa Arab itu Apa namanya Tidak kekeh ya Kalau bahasa Awalnya itu Apa maksudnya Turun ya Maksudnya Toleransi ya Ketika pasal pertama Mengatakan Ketuhanan kepada Allah Akhirnya dirubah Ketuhanan yang Maha Esa Redaksi Tuhannya itu Karena umum Kalau misalnya Allah yang Maha Esa Berarti kan islam saja Karena memang Itulah toleransi Kepada minoritasnya Ini adalah Bagian daripada islam Dan ini ada dalilnya Di masa Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Bagaimana ketika Perang Hudaibiyah Saya ingin mengatakan Ketika Perang Hudaibiyah Sebelum ya Bukan perang ya Perjanjian ya Sebelum Perjanjian Hudaibiyah Itu kan Rasulullah Ingin Umroh Umroh Dengan para Sahabat Akan tetapi Dilarang oleh Atau di Apa namanya Di hadang Oleh Kafir Kuraiz Ketika itu Sudah kita bikin Perjanjian Akhirnya tidak Perang Karena memang Niatnya Umroh Bukan perang Hanya yang Dijitkan Umroh Hanya Usman bin Afan Dan beberapa Sahabat saja Sampai dalam Sejarah Atau dalam Sejarah islam Sirah Nabawiyah Rasulullah Ya Para sahabat Mangkel Karena pengen Umroh Tapi gak jadi Di tengah jalan Sampai Rasulullah Bingung Dalam Sejarah itu Kata istri Rasulullah Udah Gak usah banyak Bicara Langsung aja Tahalul Tahalul itu apa Potong rambut Rasulullah Berkali-kali Ayo tahalul Diam aja Sahabat Karena kenapa Kusaking Mangkelnya Wajar kan Baru-baru kemarin Haji Bayar 500 juta 1 miliar 700 juta Gak berangkat Mangkel gak Mangkel banget Apalagi kalau uangnya Gak balik Tambah mangkel lagi Inilah fitrah manusia Itu lagi Sahabat juga seperti itu Pengen umroh Tapi gak jadi Kata Rasulullah Ayo tahalul Gak ada yang bergeming Akhirnya datang ke kema Aduh Gimana nih Ngadepinnya Kata istri Isri Rasulullah S.A.W Udah keluar Jangan banyak bicara Langsung tahalul Di depan mereka Ternyata benar Dipraktekan oleh Rasulullah S.A.W Rasulullah Tahalul langsung Di depan para sahabat Sahabat kan Dengan rasa mangkel pun Harus nurut dengan Rasulullah Jadi dalam sejarah itu Dikatakan mereka Saling tahalul Saling tahalul itu Saling Cukur menukur Saya misalnya Dengan Pak Makmun Tetapi Pak Makmun Jambak saya Saking kesalnya Terpaksa Saya jambak Itu gambaran Dalam sirah Nah yang menarik Dari peristiwa ini Ternyata adalah Bahwa terjadinya Yang namanya Perjanjian Hudaibiyah Nah sebelum Perjanjian ini Diutus Misalnya ada surat Dari Rasulullah Bunyinya adalah Min Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah itu apa artinya Dari Utusan Allah S.W.T Untuk siapa gitu Untuk kepada Yang apa namanya Kemandat peloton Dari kafir Quraish Anggaplah seperti itu Akhirnya kata Orang kafir Quraish ini Siapa Rasulullah Saya tidak mengakui Ini Rasulullah Muhammad ini Saya tidak mengakui Dia ini adalah Utusan Allah Ya wajar kan Mereka non muslim Anggaplah seperti itu Mereka belum masuk Islam Akhirnya datang Di kebalikan lagi Kepada Rasulullah Sudah Tanazul Itu dalam bahasa Arab Berarti kan apa ya Turun gitu ya Mengalahi bahasa kita Mengalah Akhirnya Kata Rasulullah Ya udah turis Muhammad bin Abdullah Dari Muhammad bin Abdullah Diserahkan kembali Ini baru nih Kita setuju Muhammad bin Abdullah Bayangkan Seorang Rasulullah Mengalah kepada Ketika momen-momen tertentu Saya katakan Pancasila Itu Ada dalilnya Kenapa Bagaimana Terbentuknya Pancasila itu sendiri Adalah Terbentuk daripada Andil daripada Islam itu sendiri Jadi orang yang mengatakan Seorang Muslim itu Non-Pancasialis Aduh Kurang piknik Kalau bahasa sekarang Kurang piknik Kalau bahasa sekarang Nah itu ya Nah kita bercerita sekarang Disini Kemerdekaan bangsa Indonesia Sudah kita mulai Mengerucut lagi Kemerdekaan bangsa Indonesia Tentunya kita Dijajah Dijajah Oleh Belanda Sekitar 350 Tahun Lamanya Ya itu Ya lumayan juga ya Berapa generasi Mungkin bahwa Bapak Orang tuanya Ada yang merasakan Masa kemerdekaan Mungkin ya Mungkin ya Kalau saya Kelahiran 86 Berarti milenial Kan Tetapi orang tua saya Bisa jadi Kelahiran 60an Tapi kalau kakek saya Berarti kan Sebelum Kemerdekaan ya Kalau Bapak-Bapak Berarti kan Orang tua Bapak-Bapak Mungkin merasakan ya Sebelum Sebelum kemerdekaan Seperti itu Nah kita ingin Bagaimana Menarik ke belakang Bagaimana konsep Daripada Bangsa Indonesia ini sendiri Dulu Ternyata Memang Bahasa Indonesia Tidak jauh Berbeda Dengan Negara-negara yang lain Kalau dulu Belum ada negara Belum state Tapi sifatnya Masih kerajaan-kerajaan Kalau di Mesir Namanya Mamalik Mamalik itu Mamluk Jamaat daripada Mamluk Jadi ketika saya Masih Mahasiswa di Mesir Ngambil S2 di sana Jadi memang Benteng-benteng Solahuddin Benteng ini Benteng ini Sangat banyak Karena memang Berbentuk kerajaan-kerajaan Hanya versi Versi Arab Nah kita di Indonesia ini Versinya adalah Sebelum adanya Nusantara Itu adalah Kerajaan-kerajaan Kerajaan Majapahit Yang terbesar Sriwijaya Karena itulah kerajaan-kerajaan Bahkan ada beberapa Apa namanya Manuskrip tertentu Yang mengaitkan Antara dunia Islami Dengan Majapahit itu sendiri Walaupun secara ilmiah Belum digali secara lebih lagi Manuskrip tertentu Yang mengaitkan dengan Sriwijaya itu sendiri Artinya apa? Bahwa Islam itu Sudah masuk kepada Sriwijaya Atau Majapahit itu sendiri Jadi ingin saya mengatakan Bahwa kerajaan-kerajaan Yang ada di Indonesia ini Adalah Sama dengan Kerajaan-kerajaan Yang ada di dunia Pada masanya Di Mesir dengan Mamlukah Sifatnya Mamlukah Mamlukah itu adalah Jadi Mesir itu Ketika dahulu Mengambil Selir-selir Selir-selir Atau Apa namanya Budak-budak Itu Dijadikan berbagai macam Budak-budak di Mesir Jadi makanya Mesir ini Multi-etnik Kalau di Mesir itu Dia Bukan hanya Arab saja Tetapi multi-etnik Saya katakan Nah Ternyata Rajanya meninggal Budak-budak tersebut Menjadi raja Itu makanya Mamluk Awalnya Mamluk itu Yang dimiliki Akhirnya dia jadi Malik Jadi Mamalik Mamalik itu Kerajaan-kerajaan Itu pada zaman Sholahuddin Dan lain-lain Kenapa ada Fatimiyah Yang mendirikan Azhar Sampai sekarang Itu korelasinya seperti itu Yang ingin saya katakan adalah Bagaimana Kemerdekaan itu terbentuk Bagaimana Kemerdekaan itu terbentuk Kalau saya korelasi dengan Mesir Palestina yang sekarang Belum merdeka Nanti akan saya bahas juga Jadi hari kemerdekaan Republik Indonesia Tentunya Kalau kita Mungkin sekedar Ibu bapak mungkin Lebih paham ya Dari saya Mungkin sekedar Mengingatkan bagaimana Kemerdekaan kita Bisa terjadi Jadi hari kemerdekaan RI ini Itu tidak lepas Daripada Amal jama'i Kalau dalam bahasa Arab kita Tim Apa namanya Teamwork Work team Kerja team Kerja team Bukan kerja personal Terkadang kita Terlalu Apa namanya Mubalago Atau terlalu over Dalam Apa namanya Dalam sejarah Terkait dengan Presiden Soekarno Ya betul Presiden Soekarno Mempunyai andil Terkadang kita Terlalu over Padahal Di balik layar Daripada Presiden kita Yang pertama Soekarno Begitu besar Nah di balik layar ini Siapa Ternyata Ulama-ulama kita Yang mempunyai Keikhlasan Sangat luar biasa Yang mereka Tidak disebut pun Tidak apa-apa Ternyata Sejarah kita Kita harus menyebutkan Di situ Nah pasca kemerdekaan Tentunya bagaimana Kita mengatasi sejarah Bagaimana Orde lama Orde baru Ya mungkin Kalau Seumuran saya Saya kelahiran 86 Saya masih merasakan Masa zaman Soeharto Dengan konsep P4 nya Jadi ya lumayan Lumayan Mungkin Pak Harto Berapa umuran itu Pak Harto 83 Ya masih Ya Millennial kolonial Berarti ya Seperti itulah Ya berarti kan Masih merasakan Yang namanya P4 GBHN Itu Kita familiar Dengan hal Tentunya Berbeda dengan Generasi sekarang Yang masih 30 ke bawah Atau 20 ke bawah Generasi Z Yang perlu kita sadarkan Mereka perlu kita berikan Tau'iyah atau bimbingan Berkaitan dengan Bagaimana urgensi Dari kemerdekaan Negara kita Yang itu tidak lepas Daripada Islam itu sendiri Selanjutnya Hikmah Nah ini Mulai ya Tadi sebagian Sudah saya Apa Sudah saya Sampaikan Hikmah dan pelajaran Islam Dalam kemerdekaan Indonesia Jadi titik Beratnya adalah Nasionalisme Itulah adalah Bagian daripada Islam itu sendiri Nasionalisme Adalah bagian Daripada Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya disini agama dan Nasionalisme Coba Mungkin saya Bacakan Makalah saya Agama dan bangsa Ini tulisan saya Ketika perang 2001 Eh 2001 Ya sekarang 2001 Tahun yang lalu Terjadi antara Israel dengan Gaza Itu sekitar 40 hari Kebetulan Saya memang Punya yayasan Yayasan Kepalestinaan Jadi saya Membuat Edukasi Berkaitan dengan Kepalestinaan Salah satunya ini Saya membuat Yayasan ke Palestinaan Karena memang Pernah di Palestina Setahun Sebelum Apa namanya Ketika Dari Mesir Dari Mesir Baru ke Palestina Nah disini Agama Islam Tidak bisa Dipisahkan Dari konsep Kebangsaan kita Di tanah air Mencintai tanah air Atau Nasionalisme Adalah bentuk kita Beribadah Dalam agama Islam Ini sudah pasti Ketika Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau ketika kita Mencintai tanah air Ini Berarti adalah Itu bentuk Daripada Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang Di zaman sekarang Dipisahkan Disekulerkan Diliberalkan Nah ini Yang salah Bagaimana Disekulerkan Orang yang Nasionalisme Tidak Jauh dari Masjid Orang yang Nasionalisme Tidak boleh pakai Kerudung Orang Nasionalisme Tidak boleh pakai Kopiah Orang Nasionalisme Tidak boleh berjenggot Misalnya Contoh kecil Orang yang Nasionalisme Tidak boleh baca Al-Quran Bahkan banyak Pertanyaan-pertanyaan Ketika Masa-masa Itu Pilih Al-Quran Atau Pancasila Nah ini Pertanyaan yang Yang tidak Logis Kalau saya Pribadi mengatakan Itu Membenturkan Antara konsep Nasionalisme Dengan Islam Sendiri Justru Al-Pancasila Itu adalah Dari Al-Quran Sendiri Dan Al-Quran Adalah Apa namanya Al-Quran Adalah sumber Daripada Pancasila Nanti akan Saya bahaskan Lagi ya Bagaimana Kaitan Pancasila Dengan Piagam Madinah Dengan Piagam Jakarta Ini Bapak-Bapak Lebih paham Mungkin nanti Coba diingatkan Kalau saya salah Itu ya Bangsa kita Merasakan Pahitnya Penjajahan Sekitar 350 Tahun Lamanya Maka Dengan Semangat Agama Dalam Dada Dan Nasionalisme Ingin Merdeka Dalam Sanubari Pahlawan Kemerdekaan Kita Berjuang Dengan Jiwa Raga Mereka Untuk Memerdekaan Bangsa Kita Yang Berkat Rahmat Allah Kita Bisa Merdeka Di Tahun 1945 Tahun 1945 Yang Silam Nah Ini mulai Masuk Lagi Saya ingin Mengatakan Pahlawan Pahlawan Yang kita Pelajari Entah Itu Cud Pangeran Diponogoro Patimura Dan Lain-lainnya Ternyata Mereka Ada Seorang Muslim Yang Kenapa Mereka Ingin Berjuang Ingin Berjuang Daripada Penjajahan Itu Sendiri Karena Mereka Seorang Muslim Yang Paham Terhadap Konsep Islam Itu Sendiri Konsep Islam Itu Sendiri Adalah Menghindari Apa tadi Konsep Daripada Sahabat Tahrirun Nas Min Ubudiyatil Ibad Ila Ubudiyati Rabbil Ibad Membebaskan Misi Islam Itu adalah Membebaskan Manusia Dari Perbudakan Dari manusia Ke manusia Kepada Perbudakan Manusia Kepada Tuhannya Manusia Kita Berbudak Kepada Allah Kita jadi Budak Allah Wajar Karena Allah Menciptakan Kita Itu namanya Ubudiyah Penghambaan Tapi Kalau kita Menghamba Manusia Ya Itu Kolonial Makanya Disitu Jadi Ketika Para Pahlawan Tersebut Mengetahui Konsep Seperti ini Mereka Berjuang Untuk Memerdekakan Indonesia Ketika Mungkin Indonesia Ketika itu Belum ada Namanya Belum ada Memerdekakan Negeri Yang Terjajah Ketika itu Dengan Peperangan Bambu Runcing Dengan Banyak Heroik Heroik Terkait itu Berarti kan Dia berjuang Dengan Ingat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Memerdekakan Tanah air Mereka Agar Mereka Sholat Lima Waktu Bebas Agar Mereka Mengaji Bebas Makanya Tadi Pak Ma'amun Sudah Mengisaratkan Keberadaan Kita Disini Itu ada Andil Daripada Pahlawan Pahlawan Muslim Ulama Ulama Kita Terdahulu Yang Berjuang Darah Mereka Harta Mereka Tentunya Kalau kita Tarik Kebelakang Lagi Andil Daripada Para Sahabat Dan Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Jadi Ini Kemerdekan Bangsa Kita Lebih Berasal Dari Kesadaran Para Pahlawan Kemerdekan Yang Gugur Dalam Mengusir Penjajah Ketika Itu Akan Semangat Beribadah Semangat Beribadah Dalam Agama Untuk Memerdekakan Indonesia Tercinta Jadi Wajar Presiden Pertama Kalau ini Penghias Penghias Maksudnya Karena Memang Kita Perlu Beradaptasi Dengan Pemerintahan Sekarang Jadi Wajar Presiden Pertama Kita Insiner Soekarno Menginginkan Negara Palestina Untuk Bisa Merdeka Tentunya Karena Beliau Paham Begitu Pahitnya Dijajah Dan Ditindas Oleh Tamu Yang Datang Ketan Air Kita Ini Saya Katakan Ketika Perang Antara Israel Dengan Gaza Makanya Negara Palestina Sekarang Masih Dijajah Atau Tidak Masih Dijajah Oleh Siapa Oleh Israel Oleh Israel Sudah Ada 100 Tahun Belum 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 Dikit lagi Dikit lagi 1917 Sebenarnya Ada yang mengatakan 1917 Tetapi Legalnya itu 1948 1948 Ada juga Yang mengatakan 1956 1917 Itu baru Ngungsi Itu awal-awal Tapi legal Mereka Melegalkan Negara Israel Itu 1948 Makanya Ada salah satu Kiai Atau Ulama Besar Di Mesir Itu Syahid Itu pada 1949 Itu mendapatkan Kesahidan pada 1949 Karena perang itu Perang antara Arab dengan Israel ketika itu Jadi Apa namanya Ketika Kemerdekaan Awal kita Di Indonesia Itu Yang Melegalkan Mengakui Kemerdekaan kita Itu Ternyata Tidak lepas Daripada Saudara-saudara Muslim Kita Sama Muslim Itu apa Negara Palestine Negara Palestina Ulama Palestina Ketika itu Negara Mesir Negara Palestina Ketika itu Sebagai State 1945 Itu Belum Parah Belum Parah Sekarang Atau Belum Parah Ketika 1948 Tiga Tahun Kemudian Jadi Berbalik Arah Dulu Kita Ditolong Oleh Palestine Dan Negara Mesir Tetapi Sekarang Apa Andil Kita Sekarang Ternyata Palestine Yang Sedang Dijajah Apa Andil Kita Kepada Saudara-saudara Kita Di Palestine Sebenarnya Titik Tulisan Saya Seperti Itu Karena Peperangan Dan lain-lainnya Saya tulis Seperti Ini Hari Demi Hari Berganti Minggu Demi Minggu Berlalu Bahkan Bulan Dan Tahun Generasi Terus Berubah Hingga Datang Generasi Yang Tidak Merasakan Pahitnya Suatu Penjajahan Berarti Generasi Siapa Generasi Saya Mungkin Tidak Merasakan Pahitnya Bagaimana Dijajah Generasi Kolonial Mungkin Merasakan Tidak Saya Tidak Tau Sedikit Merasakan Sedikit Merasakan Kolonial Ini kan Antara 40 Sampai 60 Datang Lah Generasi Yang Tidak Merasakan Pahitnya Suatu Penjajahan Sejarahlah Yang Berperang Menyampaikan Heroisme Pahlawan Kita Medan Juang Dalam Mengusir Penjajah Sejarahlah Yang Menyadarkan Kita Akan Pentingnya Memegang Nilai Nilai Agama Dalam Membangun Negeri Ini Sejarahlah Yang Mengabarkan Peran Para Ulama Islam Dalam Prosesi Kemerdekaan Kita Ternyata Ini adalah Urgensi Daripada Kita Mengetahui Sejarah Saya Katakan Tiga Hal Yang Paling Dibenci Israel Apa Itu Ada Sudah Habis Semua Harusnya Ada Door Tidak Untuk Ibu Atau Tiga Hal Yang Di Paling Dibenci Oleh Israel Dari Tubuh Umat Islam Yang Pertama Al Quran Kalau Tubuh Muslim Ini Makanya Orang Israel Pada Nggak Suka Nih Anak Anak TPA Diajar Quran Quran Gitu Nggak Suka Yang Kedua Bahasa Arab Nanti Kalau Belum Ada Bahasa Arab Jadi Mungkin Masukkan Saya Pribadi Mungkin Bisa Dikembangkan Sedikit Demi Sedikit Tentunya Bahasa Arab Yang Kedua Yang Ketiga Yang Paling Dibenci Israel Dari Tubuh Umat Islam Adalah Sejarah Itu Sejarah Sejarah Islam Kemerdekaan Bangsa Indonesia Adalah Bagian Sejarah Islam Karena Indonesia Adalah Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Dengan Sejarah Islam Itu Sendiri Kita Mayoritas Walaupun Secara presentase Kita Dari Tahun Ketahun Semakin Berkurang Awalnya 93 7% Non-Muslim Sekarang Sudah 80 Sekian Ini PR Kita Juga Bagaimana Peranan Masjid Dalam Membendung Kristinasasi Dan Sekarang Presentasenya Berkurang Kita Tidak Tahu Dua Tiga Tahun Lagi Bisa Jadi 70 Sekian Nah Ini Sangat Dikhawatirkan Jadi Itulah Bagaimana Kemerdekaan Kita Bagaimana Peranan Daripada Para Ulama Terdahulu Dalam Memerdekaan Bangsa Indonesia Terkadang Kita Dengan Orang-orang Yang Terlalu Berlebihan Dalam Nasionalisme Saya Katakan Terlalu Betul Saya Katakan Presiden Soekarno Punya Andil Disitu Tetapi Di balik Layar Itu Juga Ada Pahlawan Pahlawan Yang Sangat Luar Biasa Nanti Akin Kita Bahas Agama Dan Bangsa Satu Kesatuan Nah Ini mulai Satu Konklusi Dari Tulisan Saya Bahwa Agama Dan Bangsa Itu Tidak Bisa Dipisahkan Satu Dengan Yang Lainnya Dari Dari Sini Muncullah Teori Di masa Perjuangan Bangsa Kita Di masa Silam Semakin Orang Tertentu Soleh Dan Beragama Maka Semakin Kecintaan Dia Pada Tanah Air Semakin Tinggi Dan Berusaha Memerdekakannya Saya Katakan Pahlawan Pahlawan Kemerdekaan Kita Adalah Seorang Muslim Seorang Taat Beragama Orang Yang Paham Ilmu Agama Sehingga Mereka Punya Semangat Untuk Merubah Kolonialisme Menjadi Endingnya Atau Finalisasinya Adalah 1945 Ketika Proklamasi 17 Agustus Di Dimana Merdeka Raya Dimana Jakarta Busat Sekarang Yang Jadi Dubes Pegang Saan Timur Jadi Dubes Banyak Dubes Dubes Palestina Masih Terjajah Dan Kita Lebih Lama Terjajah Daripada Saudara Kita Di Palestina Oleh Karena Itu Kita Mengatakan Begitu Pahitnya Kita Terusir Dari Rumah Anggota Keluarga Dibunuh Ditangkap Oleh Penjajah Atau Menjadi Budak Paksa Tanpa Imbalan Dan Masih Banyak Lagi Kezaliman Dari Kata Penjajahan Itu Sendiri Jadi Pada 2001 Tersebut Saya Ingin Menggambarkan Deskripsikan Bagaimana Keadaan Penjajahan Itu Sendiri Di Palestina Karena Saya Pernas Di Palestina Saya Tahu Bagaimana Kepedihan Daripada Saudara-saudara Muslim Kita Di Gaza Sana Mereka Yang Tinggal Di Gaza Itu Rata-rata Pengungsi 80% Itu Pengungsi Contoh Kecil Kita Adalah Penduduk Bekasi Adalah Etnik Tertentu Saya Tidak Melabelkan Etnik Apa Gitu Ada Etnik Tertentu Menjajah Kita Akhirnya Menduduki Jati Keramat Ini Kota Bekasi Ini Dan Kita Termarjinalkan Kita Pindah Ke Karawang Anggaplah Seperti Itu Dan Ketika Kita Pindah Ke Karawang Kita Punya Anak Kita Punya Cucu Tinggal Di Karawang Tapi Tanah Air Kita Kelahiran Kita Asalnya Di mana Di Di Jati Asi Atau Pondok Gede Kota Bekasi Nah Itulah Yang Terjadi Di Saudara-saudara Kita Palestina Mereka Awalnya Tinggal Di Kalau Di Peta Itu Mungkin Di Tengahnya Kalau Gaza Kan Di Ujung Atas Sampai Mertua Saya Memang Kebetulan Istri Saya Orang Sana Jadi Mertua Saya Itu Bukan Asli Orang Gaza Tapi Mertua Saya Itu Orang Dekat Dengan Akso Kuts Gebebah Namanya Saya Lihat Di Peta Itu Mungkin Dari Sini Ke Karawang Sekitar Satu Jam Dari Situ Ke Kuts Tetapi Ketika Nenek Istri Saya Ini Menjadi Pengungsi Ke Jalur Gaza Akhirnya Punya Anak Mertua Saya Sekarang Terus Cucunya Itu Istri Saya Sekarang Sampai Sekarang Di Gaza Berarti Keluarga Istri Saya Yang Ada Di Gaza Ini Semuanya Pengungsi Belum Lagi Dengan Pembunuhan Belum Lagi Dan Lele-nya Jadi Hal Ini Hal Yang Bukan Asing Bagi Kita Mereka Belum Ada 100 Tahun Sedangkan Kita Selama Berapa 350 Tahun Penjajahan Kan Tidak Lebah Daripada Itu Digusur Rumahnya Dibunuh Pelecehan Dan Lain-lainnya Justru Nenek Moyang Kita Lebih Parah Lagi Bisa Jadi Apa Yang Dirasakan Oleh Sedara Kita Di Palestina Nah Makanya Dari Makalah Atau Tulisan Yang Saya Buat Ini Saya Ingin Mengingatkan Bahwa Yang Lebih Layak Lebih Prioritas Untuk Membantu Saudara Kita Palestina Untuk Mendapatkan Kemerdekaannya Ya Kita Karena Kita Yang Lebih Berpengalaman Dalam Hal Kolonialisme Menjadi Orang Tertindas Kita Sudah Pengalaman Bagaimana Perang Saudara Di Adu Domba Yang Konsep Belanda The Empire Empire Itu Adu Domba Antara Kerajaan Kerajaan Banyak Yang Londo Indonesia Yang Orang Indonesia Tetapi Dia Orang Belanda Tapi Wajahnya Orang Asia Maksudnya Pengkhianat Cukong Cukong Dan lain Di Palestina Seperti Itu Ada Dengan Semangat Agama Dan Nasionalisme Mari Kita Bantu Kemerdekaan Bangsa Palestina Sebatas Yang Kita Bisa Lakukan Seandainya Kita Seorang Birokrat Atau Politisi Kita Bantu Memerdaikan Bangsa Palestina Dengan Berdiplomasi Dan Sekiranya Kita Rakyat Sipil Biasa Kita Bantu Kemerdekaan Mereka Melalui Media Atau Bahkan Doa Yang Kita Kita Ucapkan Di Selah Selah Sejud Kita Makanya Andil Bayangkan Kita Ketika Proklamasi 17 Agustus 1945 Tentunya Tidak Langsung Serta Merta Menjadi Suatu State Suatu Negara Perlu Pengakuan Beberapa Negara Untuk Bisa Ini Kalau Bisa Kita Berbicara Tentang Tata Negara Untuk Perlu Pengakuan Beberapa Negara Untuk Bisa Menjadi Suatu State Sampai Kita Bisa Masuk PBB Dan Lain-lainnya Nah Itulah Daur Atau Peranan Daripada Saudara Kita Di Palestina Yang Ketika Itu Tidak Yang Anggaplah Belum Terjajah Secara Maksimal Masih Jejah Dikit-dikit Itu Mengakui Kemerdekaan Kita Sebagai Negara Lalu Dilanjutkan Negara-negara Mesir Dan Negara-negara Yang Lainnya Jadi Kita Berhutang Berhutang Jasa Nah Bentuk Andil Itu Seperti Itu Apa Andil Kita Kepada Saudara Kita Palestina Bisa Lewat Media Makanya Kalau Misalnya Politisi Di DPR Atau Di Pemerintahan Ya Kita Berdiplomasi Meneluh Kita Terkadang Luar Biasa Membuat Statement Tertentu Itu Bagus Tapi Kalau Misalnya Lebih Gerget Lagi Lebih Bagus Lagi Kita Mungkin Di Sosial Masyarakat Tergantung Apa Yang Kita Bisa Lakukan Indonesia Dan Palestina Adalah Kedua Negara Yang Disatukan Lewat Kata Kemanusiaan Nah Ini Kemanusiaan Insania Atau Riyah Tadi Yang Saya Tadi Ketikan Global Atau Konsep Global Yang Tadi Saya Jelaskan Tadi Jadi Hanya Seorang Manusialah Yang Bisa Merasakan Pahitnya Suatu Kezaliman Dari Kata Penjajahan Kata Yang Mengandung Akan Tetapi Banyak Dari Mereka Bungkam Bungkam Karena Mereka Bukan Manusia Akan Tetapi Lebih Kepada Nilai Rasa Kemanusiaan Tersebut Hilang Dalam Diri Mereka Pertahankan Nilai Rasa Kemanusiaan Tersebut Dalam Sanubari Kita Agar Hidup Kita Lebih Terarah Dan Bentuk Subjektivitas Daripada Dunia Itu Sendiri Dari mana PBB Dan Lain Lain Ketika Misalnya Ukraina Sekarang Lagi Rame Ramenya Ukraina Baru Dijajah Satu Hari Dua Hari Semuanya Berkuar Tetapi Palestina Ketika Sudah Ada Agresi Militer Dari Zionis Israel Sudah Seminggu Dua Minggu Anak Anak Bayi Terkapar Rumah Ada Hancur Diam Bungkam Subjektivitas Daripada Dunia Itu Sendiri Tatanan Daripada Dunia Itu Sendiri Makanya Saya Sindir Dengan Bahasa Bahasa Seperti Ini Bagaimana Ternyata Keadilan Atau Toleransi Itu Bagi Golongan Golongan Tertentu Seperti Itu Jadi Inilah Bagian Daripada Agama Dan Bangsa Itu Sendiri Kita Balik Balik Lagi Sebenarnya Masih Banyak Kalau Saya Kupas Yang Kedua Adalah Atanazul Li Ajli Da'wah Ini Saya Sampaikan Bagaimana Perang Hudaibiyah Atau Perjanjian Bukan Perang Perjanjian Hudaibiyah Itu Rasulullah Atanazul Atau Mengalah Bagaimana Konsep Pancasila Allah Yang Maha Esa Menjadi Tuhan Yang Maha Esa Itu Saya Katakan Bagian Daripada Islam Maksudnya Adalah Ketika Non-Muslim Itu Tidak Memerangi Kita Ada Namanya Disitu Kafir Zimmi Itu Mereka Zimmi Dalam Perdamaian Kita Tidak Apa-apa Melakukan Perdagangan Dan Selagi Mereka Tidak Memerangi Kita Rasulullah Pun Dalam Hijrah Itu Minta Bantuan Non-Muslim Untuk Mengarahkan Perjalanan Hijrahnya Itu Non-Muslim Dikasih 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 Upah Tapi Tunjukin Saya Jalan Kemadina Tapi Lewat Lewat Jalur Laut Lewat Tepi Pesisir Bukan Jalur Yang Biasa Karena Rasulullah Tidak Tahu Tapi Ada Penunjuk Jalan Nah Ini Darul Ahad Wasyahada Makanya Konsep Sekarang NKRI Pancasila Itu Bagian Daripada Islam Tidak Bisa Dipisahkan Dari Makanya Ada yang Anti Pancasila Makanya Abu Bakar Basir Alhamdulillah Sudah Mengakui Pancasila Itu Sendiri Ada Sempat Viral Mengadakan Upacara Ini Berarti Ada Kemajuan Berkait dengan Pemahaman Itu Sendiri Bahwa Islam Itu Sangat Luwes Bahwa Indonesia Pancasila Itu Adalah Bagian Daripada Islam Itu Sendiri Bagian Darul Misak Kalau Teman-teman Muhammadiyah Mengatakan Darul Misak Teman-teman NU Artinya Sudah Menjadi Konsensus Kalau Dalam Tata Negara Namanya Konsensus Kalau Dalam Bahasa Arab Namanya Negara Kesepakatan Pancasila Kesepakatan Kesepakatan Bersama Ini Akan Saya Kaitkan Nanti Di Bawah Kaitan Pancasila Dengan Piagam Jakarta Dengan Piagam Madinah Ketika Rasulullah Baru Hijrah Dari Mekah Madinah Kaitan Pancasila Ada Berapa Lima Piagam Jakarta Ada Berapa Saya Juga Lupa Sekian Intinya Piagam Jakarta Itu Kata Para Ulama Terdahulu Terinspirasi Dari Piagam Madinah Piagam Madinah Itu Apa Piagam Madinah Adalah Perjanjian Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Baru Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Itu Perjanjian Antara Muslim Dengan Non Muslim Tepatnya Orang Yahudi Yang Ada Di Di Sana Garis Besarnya Ada Sepuluh Detailnya Sangat Banyak Apa Itu Piagam Madinah Misalnya Ketika Kita Sama-sama Rukun Antara Muslim Dan Non Muslim Yahudi Berada Di Suatu Negara Yang Bernama Negara Madinah Kalau Ada Serangan Dari Musuh Dari Luar Kita Sama-sama Bahu Membahu Itu Mengaitu Cikal Bakal Kenapa Yahudi Diusir Karena Menyalahi Piagam Madinah Tidak Membantu Malah Berkhianat Itu Awalnya Piagam Madinah Maka Piagam Jakarta Ini Adalah Makanya Piyagam Presiden Soekarno Bahwa Undang-Undang Ketika Itu Piagam Jakarta Ini Adalah Ruh Sudah Mewakil Daripada Undang-Undang Ketika Itu Nah Dari Piagam Jakarta Itu Muncullah Yang Namanya Pancasila Makanya Pancasila Kafir Togut Itu Adalah Ibadah Itu Adalah Mus Bagian Daripada Islam Itu Sendiri Apa Dalilnya Rasulullah Haja Mengbuat Piagam Madinah Membuat Perjanjian Berarti kan Negaranya Apa Apakah Negara Islam Tetapi Negara Madinatul Munawarah Bagian Daripada Negara Madinatul Munawarah Ada Yang Muslim Ada Yahudi Hanya Kebetulan Yahudinya Berkhianat Akhirnya Jadi Muslim Yang Menjadi Mayoritas Di Negara Madinatul Munawarah Jadi Tidak Bisa Dipisahkan Antara Pancasila Dengan Islam Pancasila Dengan Piagam Jakarta Dan Piagam Madinah Jadi Kalau Bahasa Arab Saya tulis Ketik Tapi Bahasa Indonesia Biar Cepat Itu Segala Perjuangan Tertentu Tidak Lepas Daripada Pemuda Dan Orang Tua Tadi Makanya Sempat Saya Ngobrol Dengan Pak Mak Pemamun Kata Pemamun Yang Dari Dekam Ini Yang Paling Yang Tua Saya Aja Katanya Yang Lainnya Muda Mantap Makanya Wajar Bisa Menggerakkan TPK Bisa Menggerakkan Paut Kajian Luar Biasa Saya Kalau Ngisi Kajian Di Beberapa Masjid Cuman Hari Ahad Aja Mereka Adanya Ahad Pertama Kedua Tiga Empat Saya Mungkin Pekan Kesian Ada Beberapa Masjid Hanya Sabtu Dan Ahad Saja Saya Kaget Kata Pak Mumin Oh Disini Banyak Jumat Ada Sabtu Ada Ahad Malam Ada Ini Luar Biasa Berarti Bagaimana Konsep Tamir Masjid Memakmurkan Masjid Sudah Sampai Ternyata Rahasianya Apa Dibalik Seorang Sosok Pak Mumin Di Belakangnya Ada Siapa Ada Pak Hardo Mungkin Dan Pak Untung Yang Jafri Anak Muda Begitu Juga Kemerdekaan Indonesia Dibalik Presiden Soekarno Itu Para Pemuda Kalau Kita Ingat Peristiwa Rengas Dengklok Itu Peristiwa Presiden Soekarno Diculik Diculik Muda Kenapa Anak Muda Punya Semangat Orang Tua Ketika Itu Mengatakan Jangan Ketika Ada Bom Di Hiroshima Dan Nagasaki Ketika Itu Jepang Lagi Kalang Kabut Oh Ini Kesempatan Ini Momen Momen Kita Untuk Memproklamirkan Kemerdekaan Kata Yang Tua Jangan Nanti Kalau Kita Memproklamirkan Kemerdekaan Akan Ada Tumpah Akan Ada Darah Lagi Yang Tumpah Karena Pasukan Jepang Masih Ada Di Indonesia Tapi Kata Pasukan Jepang Kata Anak Muda Di Indonesia Yang Mereka Pahlawan Pembangunan Secara Kemerdekaan Ini Karena Mereka Anak Muda Wajar Punya Semangat Makanya Kelebihan Anak Muda Itu Semangat Kalau Anak Muda Tidak Punya Semangat Bahaya Mati Suri Tapi Kalau Orang Tua Dia Punya Hikmah Dia Punya Punya Hibroh Punya Pengalaman Punya Pengalaman Bahasa Inggrisnya Saya Lupa Experience Punya Experience Begitu Banyak Tetapi Semangatnya Sudah Sudah Ini Wajar Faktor Umur Tapi Luar Biasa Pak Mak Ternyata Juara Pimpong Juga Semangat Muda Pengalaman Juga Oke Nah Itu Jadi Ketika Masa Proklamir Bangsa Indonesia Itu Insinyur Soekarno Dengan Tokoh Tokoh Yang Tua Itu Tidak Mau Memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia Akhirnya Gergep Yang muda-muda Ini Sudah Kita Apa Namanya Audiensi Setelah audiensi Tetap Juga Enggak Sudah 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 Kita Pakai Cara Fisik Aja Kita Culik Siapa Insinyur Soekarno Di Rengas Dengklog Di Karawang Saya Nyalewat Belum Tahu Kedalam Itu Bagaimana Nah Di Rengas Dengklog Akhirnya Mereka Bersepakat Disitulah Tercetuskan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Pegang Saan Timur Nomor Berapa 54 ya 56 Nomor 56 Saya Gak tau Sebelah mana Juga Hanya Lewat Ternyata Di balik Sosok Daripada Presiden Soekarno Ada Anak Muda Disitu Nah Ketika Itu Kalau Kita Detail Buku-buku Tertentu Dengan Kemerdekaan Ternyata Presiden Soekarno Lagi Sakit Itu Dikasih Obat Madu Ternyata Madu Madu Yaman Madu Yaman Kan Luar biasa Juga Buat Kesehatan Bukan Madu Yang Di bawahnya Ada Gula Itu Yang Harga 20 30 Tapi Madu Yaman 200 300 Harganya Itu Dikasih oleh Salah satu Habaib Saya Nama Habaib Lupa Itu Dikasih Ketika Lagi Sakit Siapa Yang Membuat Atau Mengetik Itu Itu Rata-rata Tokoh Muslim Juga Siapa Siapa Yang Kan Ketika Itu Dadakan Sifatnya Dadakan Itu Dipancang Itu Bendera Itu Pake Bambu Ketanah Aja Gitu Kan Belum Lagi Teks Proklamasi Itu Ketong Sampah Dan Lain-lainnya Intinya Apa Ternyata Dibalik Daripada Presiden Soekarno Dalam Tragedi Atau Kejadian Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Itu Begitu Banyak Tim Hanya Tidak Disebutkan Di balik Layar Mereka Adalah Orang Orang Muslim Yang Taat Beragama Yang Ikhlas Kepada Allah Walaupun Namanya Tidak Disebut Pahalanya Sangat Luar Biasa Tugas Kita Sekarang Menyebutkan Nama-nama Mereka Mengingat Jasa-jasa Mereka Karena Kenapa Karena Ada Upaya-upaya Tertentu Yang Memisahkan Antara Islam Dengan Konsep Nasionalisme Ini Nah Ini PR Kita Makanya Ketika Saya Dijapri Waduh Ini Masalah Kemerdekaan Yaudah Kesempatan Saya Buat Kayak Gini Sekalian Curhat Berarti Saya Amal Jamai Demokrasi Dan Islam Demokrasi Itu adalah Bagian Daripada Konsesu Itu Jadi Demokrasi Itu Adalah Final Bagian Daripada Islam Itu Sendiri Kita Kalau Bisa Dari Sejarah Ada Mengkafirkan Atau Mentogutkan Demokrasi Itu Salah Justru Demokrasi Itu Adalah Bagian Daripada Islam Itu Sendiri Khilafah Islam Itu Bukan Ending Daripada Islam Itu Sendiri Ketika Masa Sahabat Demokrasi Sudah Terbentuk Sistem Itu Bagaimana Aklamasi Dari Abu Bakar Kepada Umar Bin Khotob Aklamasi Sifatnya Dekrit Dekrit Presiden Memilih Satu Orang Kalau Saya Meninggal Presiden Umar Khilafah Nya Umar Itu Dekrit Dekrit Presiden Kalau Awalnya Aklamasi Abu Bakar Ditunjuk Kesepakatan Aklamasi Suara Banyak Itu Demokrasi Di DPR Seperti itu Itu adalah Demokrasi Itu sendiri Terkadang Teman-teman Yang Mengkafirkan Atau Mentogutkan Demokrasi Kurang Mendalam Bagaimana Mempelajari Sejarah Atau Syirah Nabawiyah Itu sendiri Bagaimana Ketika Umar Bin Khotob Menunjuk Enam Orang Daripada Orang Terbaik Sahabat Terbaik Untuk Memilih Di antara Mereka Menjadi Khilafah Di antaranya Usman Afan Zubair Bin Awam Ali Bin Abi Talib Ditunjuk Satu Kalau Enam Kan Genap Ditunjuk Ditambah Satu Orang Itu Anaknya Siapa Umar Bin Khotob Abdullah Bin Umar Supaya Kalau Enam Suaranya Sama Ada Satu Ganjil Jadi Tapi Saratnya Abdullah Bin Umar Tidak Boleh Ditunjuk Hanya Enam Orang Ini Akhirnya Jatuh Kepada Usman Bin Bin Afan Ini Kan Bagian Daripada Demokrasi Itu Sendiri Jadi Saya Katakan Demokrasi Itu Adalah Bagian Daripada Islam Itu Sendiri Darul Ulama Fistiklali Indonesia Tadi Sudah Saya Katakan Bagaimana Lima Menit Lagi Mungkin Saya Sudahi Baru Tanya Jawab Bagaimana Peranan Ulama Dalam Kemerdekan Indonesia Tadi Sudah Saya Katakan Begitu Banyak Nama Namanya Kebetulan Saya Tidak Ingat Mungkin Nanti Kita Bisa Telah Bersama Di Manuskri Manuskrip Yang Ada Ulama Ulama Tertentu Di Balik Layar Yang Membantu Presiden Soekarno Dalam Kemerdekan Indonesia Budi Utomo Bagaimana Di Surabaya Jadi Nuansa Keislaman Itu Sangat Luar Biasa Sebelum Perang Perang Antara Indonesia Pasukan Kemerdekan Indonesia Perang Jihad Namanya Jihad Fil Islam Tetapi Sekarang Alergi Tidak Orang Terdiri Dengan Kalimat Jihad Sangat Alergi Jihad Terorisme Jihad Ini Pahlawan Kemerdekaan Kita Padahal Jahulu Mereka Terorisme Juga Kalau Kita Memakai Barometer Sekarang Itulah Saya Ingin Membenarkan Meluruskan Konsep Daripada Nasionalisme Dan Islam Dan Terorisme Itu Sendiri Jadi Budi Utomo Meniakan Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Untuk Membakar Semangat Bahwa kita Sedang beribadah Kepada Allah Ketika kita Melawan Belanda Kita Mendapatkan Kematian Itu adalah Keshahidan Ketika Kita Melawan Belanda Penjajah Kita Menang Kita Mendapatkan Apa Kebebasan Kebebasan Untuk hidup Kebebasan Untuk Berusaha Kebebasan Sangat Mahal Palestine Al-Yong Dan Indonesia Al-Ams Jadi Palestine Sekarang Dan Indonesia Dahulu Korelisan Tadi sudah Saya Gambarkan Bagaimana Kita Berhutang Kepada Bangsa Palestine Mereka Berjasa Untuk Mengakui Kita Sebagai Negara Sebagai State Dan Bagaimana Apa Balasan Kita Mereka Saudara Kita Sebagai Muslim Sekarang Di Gaza Diboykot Sejak 2008 Jadi Saya Punya Yayasan Palestinaan Di Beberapa Waktu Saya Melakukan Roadshow Kadang Ke Sulawesi Kemana Seminggu Saya Dengan Istri Saya Jadi Satu Paket Istri Saya Bicara Bahasa Arab Saya Yang Terjemahin Jadi Saya Men Tau Iyah Memberikan Edukasi Berkaitan Bagaimana Palestina Keadaan Palestina Yang Sekarang Terboikot Terutama Di Gaza Sudah 12 Tahun Para SDM Yang Udah Master Doktor Hapal Kurang Gak Ada Kerjaan Itu Sangat Menegangkan Saya Satu Tahun Itu Merasakan Awal Satu Bulan Dua Bulan Merasakan Apa Yang Mereka Rasakan Tetapi Setelah 4 Bulan 6 Bulan Jadi Biasa Juga Di atas Misalnya Ada Drone Yang Setiap Hari Mengawasi Di atas Kita Bayangkan Itu Maknanya Apa Kita Terkekang Tidak Bebas Drone Siapa Drone Israel Tapi Kalau 6 Bulan Ketika Kita Pulang Dari Palestina Dari Mesir Ke Indonesia Kita Kangen Juga Mana Suara Drone Itu Hanya Candaan Saya Dengan Istri Saya Berkaitan Dengan Kemerdekaan Indonesia Dari Perspektif Islam Selama Bangsa Palestina Belum Merdeka Disitulah Kita Bangsa Indonesia Akan Terus Berjuang Untuk Kemerdekaan Mereka Jadi Kita Masih Punya PR PR Kita Banyak Bagaimana Memerdekakan Indonesia Secara Totalitas Karena Kita Masih Dijajah Secara Perpolitikan Ekonomi Dan PR Kita Bagaimana Memerdekakan Sauda-sauda Muslim Kita Yang Terjajah Terkhususnya Adalah Sauda-sauda Kita Di Palestina Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh